Pelaku usaha pertambangan berharap agar pemerintah bisa menjamin investasi jangka panjang di tengah fluktuasi harga komoditas. Kondisi pertambangan pada semester ke-2 pada tahun 2017, khususnya batu bara, dari sisi harga sudah mulai stabil di level yang tinggi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Pertambangan dan Energi Expo 2017. Acara ini sekaligus memperingati hari jadi pertambangan dan energi ke-72. Ketua Panitia Penyelenggaraan Pertambangan dan Energi Expo 2017 Ananda Idris mengatakan event ini sebagai bentuk pemaparan pandangan terkait kebijakan-kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral. Beberapa mata acara dalam event ini terdiri dari dialog dan seminar energi baru terbarukan atau IBT, migas maupun tambang. Acara ini juga sebagai wadah pemaparan kebijakan-kebijakan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral. Ini tentu upaya kami yang pertama dan kami harapkan di masa mendatang tiap kali ada ulang tahun kementerian energi, dialog seperti ini kita akan adakan kembali. Jadi ini di mana kementerian energi memaparkan politik-politiknya atau kebijakan-kebijakannya ketimbang di mana ada asosiasi-asosiasi profesi atau perusahaan atau apa yang membuat suatu event kayak begini di mana mereka menyampaikan ini mereka. Jadi sekarang ini dari kementerian energi yang memaparkan kepada pemangku kepentingan apa yang menjadi kebijakannya. Terkait dengan kondisi pertambangan pada semester 2 2017 khususnya batubara, dari sisi harga sudah mulai stabil di level yang tinggi. Namun hampir semua konsensus di kalangan pengamat dan industri meragukan harga ini bisa tetap bertahan. Pasalnya tingginya harga tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor eksternal di luar kendali pelaku industri. Berdasarkan data yang dirilis kementerian ESDM, harga batubara atau HBA September 2017 tercatat 92,03 dolar AS per ton. Sepanjang tahun ini harga batubara bulanan baru dua kali berada di bawah level 80 dolar AS per ton. Yani pada bulan Juni senilai 75,46 dolar AS per ton dan Juli 78,95 dolar AS per ton. Harga rata-rata sepanjang periode Januari-September 2017 berada di level yang positif. Rata-rata harga batubara Januari-September 2017 tercatat senilai 83,13 dolar AS per ton. Harga tersebut jauh di atas rata-rata tahun 2016 yang hanya mencapai 61,84 dolar AS per ton. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.